Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Salsyamur Abdufi, setampuk Adolim 118092. Saya disini untuk memenuhi tugas kuliah, atau kuliah kimia pangan yang dibina oleh Bapak Jamaludin Sakum. Oke, disini saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh mikroorganisme terhadap bahan pangan. Saya berasal dari kelompok lima. Yang pertama yaitu, apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berkurang sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan seperti mikroskop. Mikroorganisme ini juga disebut dengan mikroskopik. Nah, mikroorganisme ini ada yang bersel tunggal, itu miselular, dan ada juga yang bersel banyak, atau multiselular. Jadi disini saya mengambil tiga jenis bahan pangan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap mikroorganisme. Nah, yang pertama adalah, bagaimana pengaruh mikroorganisme terhadap pembuatan bahan pangan roti. Nah, dalam pembuatan roti ini terdapat mikroorganisme yang bernama Syaccharomyces syrovisiae. Mikroorganisme ini sangat penting dalam pembuatan roti, karena memiliki sifat dapat mempermentasikan maltosa secara cepat, dan dark yeast, kemudian memperbaiki sifat osmotelesense, sweet dark yeast, rapid fermentation kinetik, freeze and town tolerance. Dan lebih penting lagi, itu memiliki kemampuan untuk memetabolisme substrat. Dalam pembuatan roti ini, memakai ragi, yang berguna untuk mengembangkan adonan, karena terjadi proses peragian terhadap gula, dan memberi aroma alkohol. Yang kedua adalah, bagaimana pengaruh mikroorganisme terhadap pembuatan bahan pangan oncom. Nah, oncom itu sendiri adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat, adalah makanan khas Indonesia. Oncom ini dapat dibilikan menjadi dua, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Nah, oncom merah ini dapat disebabkan oleh spora yang diproduksi oleh kapang Neorospora sitopila. Jadi, dalam oncom merah ini, terdapat organisme, yaitu Neorospora sitopila. Sedangkan, pada oncom hitam, itu dikarenakan oleh spora yang diproduksi pada kapang tempe. Kemudian, ciri khas dari Neorospora sitopila ini, yaitu memiliki warna jingganya, serta bentuk spora koneidian, yang berbentuk seperti tepung, telah merupakan ciri-ciri khas dari kapang ini. Jadi, dalam pembuatan bahan pangan oncom ini, warna yang terbentuk, itu disebabkan oleh organisme yang ada dalam bahan pangan tersebut, seperti kapang Neorospora sitopila, itu yang terdapat pada oncom merah, dan kapang yang ada pada tempe, itu terdapat pada oncom hitam. Untuk yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh mikroorganisme terhadap pembuatan bahan pangan nata de koko. Nah, istilah nata de koko ini berasal dari bahasa Spanyol, nata yang artinya terapung. Nah, sejak awal pembuatan nata de koko ini, merupakan lapisan yang tipis, dan lama-kelamaan akan menebak. Nah, dalam pembuatan nata de koko ini, terdapat mikroorganisme, yaitu yang bernama Bakteri Aksitobacter silenum, di mana dalam pembuatan bahan pangan ini, sumber karbonnya berasal dari air kelapa, yang ditambah dengan gula pasir, untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya. Nah, selain sebagai sumber karbon, air kelapa juga menyuplai unsur kalorid yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri tersebut, yaitu bakteri Aksitobacter silenum. Dalam pembuatan nata de koko ini, ditambahkan asam asetat. Nah, fungsi dari asam asetat ini sendiri, yaitu untuk mengatur keasaman, pada pH optimum, untuk pertumbuhan mikroba, dan produksi nata de koko secara maksimal. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya Iri, Wabillahi Tafiq Wabillahi Wabillahi Wabarakatuh.